Hai semuanya, say hi El Selamat datang di Youtube channelnya aku, Jessica Iskander Dan kali ini Jessica membuat video Q&A Karena sudah banyak orang yang minta untuk tanya jawab pertanyaan seperti ini Jadi Q&A kali ini diambil dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah kirimin di Instagram So, yuk kita mulai sekarang Ini pertanyaan pertama dari Ed, Reni Eril Kesibukan sekarang selain sebagai seorang selebritis kan serius menekuni beberapa bisnis Apa nantinya akan lebih fokus ke bisnis dan meninggalkan dunia ke artisan? Oke, itu pertanyaannya dari Reni Eril Thank you so much pertanyaannya ya Reni Kalau buat Jessica, sekarang ini apapun itu yang menjadi apa ya Mami Yang menjadi kegiatan apa, selama bisa dibarengin sambil mengurus anak Sambil bisnis, sambil shooting atau di dalam dunia keartisan itu Istilahnya selagi selama masih bisa, semuanya sih pengennya dibarengin Yang penting masih bisa selaras sama mengurus anak gitu Jadi kedepannya juga pengennya tetap terus bisa Jalanin keduanya dengan baik sambil berikutnya Dan Eril, semoga doain aja ya aku yang baik-baik Semoga bisa tetap semangat, tetap kuat, tetap sehat Bisa selagi menjadi ibu, jadi aktris juga, bisa jadi pem bisnis juga Amin Makasih Pertanyaan yang kedua ini dari Adwiwin underscore Arli Gimana cara untuk jaga quality time Quality time dengan L di tengah kesibukan sehari-hari yang cukup padat Caranya adalah Yang penting Jessica sudah dari awal paham betul bahwa prioritas pertama adalah anak Jadi apapang itu yang mengikutinya kayak kerjaan, kayak kehidupan sehari-hari, kayak kebutuhan Jessica Itu selang-seling, yang penting kebutuhan anak terpenuhi dulu gitu Jadi Jessica juga sadar, pasti sebagai seorang ibu harus belum menjawab Jadinya sekarang ini ya yang pasti ngambil pekerjaan harus selektif Gak membunuh waktu yang seharusnya bersama anak Jadi ya pokoknya lebih menggunakan waktu sebaik mungkin dalam bekerja, dalam sehari-hari gitu Eh terima kasih pertanyaannya dari Dwiwin ya Oke, here we go pertanyaan yang ketiga Dari Gimana cara terbaik mendidik L? Hmm, sebenernya Jessica masih ibu baru yang masih banyak belajar dan masih Ya sayang Oh baby Cara terbaik untuk mendidik anak sebenernya kita harus seselaikan sih sama karakter anak itu sendiri Kalau Jessica disini, kebetulan Jessica punya anak karakternya yang begitu baik, pinter, mudah belajar, punya perasaan yang sensitif Jadi Anak ini sebenernya Begitu kita ngobrol face to face, eye to eye Dengan tegas, dengan baik Dia pasti mengerti, dia pasti bisa memahami Seperti misalnya contoh Kalau saat Jessica bekerja itu Jessica pasti bilang I'm gonna go world And you will understand, right? Ya Jadi sebenernya tergantung si anaknya Tapi kalau Jessica sendiri mendidik L Adalah dengan kelembutan tapi tugas gitu Dengan apa ya Istilahnya disiplin waktu Untuk anak ini Terima kasih ya buat Ekat Wil pertanyaannya Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Nilai kebaikan apa Yang akan ditanamkan kepada L Agar kelak menjadi anak yang baik Berbakti penyayang dan bertanggung jawab Sebenernya sih Untuk sampai saat ini Nilai-nilai kebaikan ya Masih dalam proses Namanya juga masih membesarkan anak L juga sebenernya masih belum mengerti banyak Komunikasi juga masih Istilahnya Baru sepatah dua kata gitu Jadi kalau misalnya untuk Gajarin sekarang ini Mungkin masih sedikit terlalu jauh ya Kalau sekarang mungkin istilahnya Belajar untuk baik sama temannya Menyapa orang yang lebih tua Terus lebih tua Ya after this okay Menyapa orang yang lebih tua Sharing mainan Atau bersikap baik sama teman gitu Paling Simpel-simpel aja Masih sekarang sih Oh ya Nah ya Buat Seti Yuyun juga untuk menjadi anak yang baik Berbakti penyayang dan bertanggung jawab Sebenernya dari setiap kali Kita bersama anak Biasanya anak kalau mencontohkan orang tuanya Seperti apa bagaimana gitu Ya Jessica berusaha di rumah itu Menjadi sosok yang baik Sosok yang dewasa Menjadi seorang Sambil proses sambil jalan Sambil bermain Jadi sambil belajar juga gitu Sedikit-sedikit selalu di Kasih tahu mana yang baik Mana yang kebaik gitu Selanjutnya pertanyaan dari Ad Cindy Wulan dari 29 Apa hal yang berkesan dalam hidup setelah memiliki L Jadi Hal yang berubah adalah yang pasti kebebasan Sekarang kan gak bisa egois seperti dulu Apa-apa diri sendiri Kalau sekarang itu apa-apa anak Jadi udah bukan diri sendiri lagi Fokusnya Prioritas pertama saat ini adalah Oke Terima kasih buat Cindy Selanjutnya pertanyaan dari Ad Fitriah Zahwa Ceritakan sedikit seperti apa Karakter seorang Olga di mata jedar selama ini Oke Fitri Ini pasti dari Olga Lovers ya Atau Olga Lovers Buat aku Almarhum Olga Merupakan sosok Yang pasti sampai saat ini gak akan dapat gantikan Olga Syaputra Sampai saat ini Adalah Seorang komedian yang luar biasa Yang tak akan pernah ada gantinya Sebagai seorang sahabat pun Sebagai seorang mentor Sebagai seorang Kakak Saudara Apa ya Orang yang begitu Luar biasa Pokoknya Olga Almarhum adalah orang yang begitu luar biasa Yang Jenaka Penyayang sekaligus Orang yang Apa ya Kritis Jessica Apa ya Kangen banget sama Almarhum Dan Sangat kehilangan Terima kasih ya tadi Buat pertanyaannya dari Fitriah Sekarang Jessica lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari At Ainihidayati Underscore Gimana Perasaannya Setelah ditinggal Olga pergi Untuk selamanya Secara pernah jadi yang spesial buat Olga Yang pasti Yang pasti Untuk Sebentar sehari Dua hari Atau Atau putus hubungan Tapi ini bener-bener ditinggalin Dari dunia dimana kita tinggal Sampai kita sama sekali gak bisa Menjangka orang itu Paling kita cuma bisa berdoa Rindu Kita cuma bisa Mengenang Tapi yang pasti Sosok Olga Siaputra gak akan pernah hilang Dari Dari hati Jessica Dari hati Semua sahabatnya Dari hati Semua Fansnya Olga Pasti Semuanya pasti akan sangat merindukan Oke Selanjutnya Pertanyaan dari Mo Wis Hal apa yang Hal apa yang Buat kamu selalu tegar Dan kuat sampai saat ini Dalam menjalani realita kehidupan Kalau untuk saat ini sih Anak Karena Yang aku Iakinin sampai saat ini adalah Aku punya tanggung jawab seorang anak Yang harus aku jaga hatinya Karena bagaimanapun Dia dilahirkan ke dunia ini Seperti kapas putih Yang masih kosong Yang masih bersih Jadi Jessica gak mau nolain dengan kesedihan Atau Atau beban hidup Jessica Yang Jessica sudah tanggung Untuk dia rasain gitu Jadi Jessica pengennya Jessica selalu terlihat bahagia Terlihat Tegar Terlihat kuat Dengan merefleksikan Sehari-hari Jessica kuat Jessica bahagia Jessica tegar Itu membuat Dari dalam diri menjadi Tegar Jadi kuat Jadi bahagia Tersendiri Jadi ya Seiring waktu Kebersamaan Jessica bersama anak Membuat Jessica Semakin kuat Karena melihat dia pun Jadi semangat tersendiri Selanjutnya Pertanyaan dari Flor Ganizar Cara apa yang dilakuin Supaya bisa survive Ketika lagi Dihadapkan dengan masalah besar Atau ngedam Yang harus diingat pertama kali adalah Sebesar apapun masalahmu Kamu punya Tuhan yang lebih besar Jadi Itu yang harus kamu percaya Tadi diri kamu Dan percayalah bahwa Tuhan Gak akan pernah ngasih cobaan Yang besar Tanpa bisa dilewati Sama umatnya Patin Karena Tuhan tahu Bahwa kamu kuat Diberi cobaan sekuat ini Kamu tuh Udah pasti ada jalan kuatnya Selanjutnya Pertanyaan dari Aduniku Niko Apa impian yang belum terwujud? Next ada project Apa lagi? Oke Impian yang belum terwujud Namanya manusia Pasti punya banyak banget impian Salah satunya Jessica adalah Pengen keliling dunia Apalagi sekarang udah Bersama sedikit kecil Jadi pengen ajak keliling dunia Itu sih impian terbesar Kalo project apa Nextnya adalah Kofi Jedar Jadi ini lagi Produksi kopi Untuk dibukain Sebuah cafe Sebuah kedai Jadi ya mudah-mudahan ya Doi nanti kalo udah buka Jangan lupa mampir ke Kofi Jedar Yeay Selanjutnya Dari Ad Taufik 2007 Apa yang buat Kamu bangga menjadi seorang Jedar? Yang buat aku bangga Menjadi diri aku sendiri adalah Aku Bahagia Jadi ketika aku bahagia Semua yang aku rasain Ya bahagia Dari aku ya Kebahagiaan itu sendiri Jadi dengan Bahagia Bersyukur Dan selalu menikmati Apa yang kita punya Menghargai apa yang kita punya Mensyukuri apa yang kita punya Membuat kita menjadi bangga Jadi Dengan Kebiasaan-kebiasaan Jessica bahagia Bersyukur Dan Bersyukur Dan menikmati Itu adalah Kebanggaan Jessica Menjadi diri Jessica Jadi karena Jessica memiliki sifat-sifat itu Jessica bangga Menjadi diri sendiri Karena Memiliki Perasaan-perasaan itu adalah Dengan proses Jadi dengan proses itu sendiri Jessica bangga Jessica sudah sejauh ini Nah itu dia tadi Pertanyaan-pertanyaan yang udah aku jawab Kilian dari kali ini Terimakasih banyak buat pertanyaan yang udah kalian kirim Terimakasih banyak Terimakasih banyak buat pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah kirimin via Instagram Dan untuk selanjutnya Pertanyaan-pertanyaan yang akan Jessica jawab adalah pertanyaan yang kalian kirim lewat komen di bawah ini Jadi jangan lupa kalau mau tanya silahkan komen langsung aja Dan jangan lupa Di subscribe Youtube Jessica skandarnya Dan juga di like videonya Terima kasih banyak ya Pokoknya sampai ketemu lagi di I love you El, say bye 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 Dadah And more time